Hai tempatnya mirip banget orang Merit ya disuapin dong kitanya ih beneran jadi lapar tahun nontonnya Halo teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya nih teman-teman semua semoga sehat selalu ya dan berlaki bersama kuriski tentunya kali ini kita mau melanjutin likuatan dari teman-teman semua ini ada video yang bagus nih secara aku juga suka kuliner gitu ya jadi ini judulnya itu aku bacain dulu viral warung nasi kenduri kawin waduh review mukbang ini Malaysia punya nih okelah penasaran gimana sih kira-kira nasi kenduri kawinnya tuh kalau di Malaysia ya sengaja kita nonton videonya aku penasaran kenceng banget kita play videonya Assalamualaikum welcome back to my YouTube channel meza huzairi oke pada video kali ini meza nak bawa korang bagaimana kita nak pergi makan kendirilah ke diri saya kita nak foodtesting tak tak tuh nampak tuh kita nak sampai dah setelah beberapa jam jauh juga ya kita orang kena pergi daripada pagi ya sehidup dia kita jauh juga ternyata jauh cerum Hai hui Hai kepa-kepa-kepa-kepu jam 12.5 hari ini tempatnya Wow Prasmanan kah tempatnya mirip banget orang Merit ya Wow wuih-muih kasih nasinya tuh nasinya warna kuning gitu nasi biryani apa nasi-muih ayamnya merah banget loh pedes enggak sih woi enak nih lu nasinya nasi kuning gitu nasi kayak nasi diriannya penasih ini ya Hai nih sedapnya itu apa acara ini acar ya ini kalau di Indonesia ini acar nih timun ada nanasnya gitu dikasih cabai asin-asin pedes gitu kalau di sini ya kalau di sana nggak tahu ini rendang bukan sih ini sedap banget apa lagi tuh iiii enak gitu viral banget ya lagian ya lagi viral banget ya wah tuh pilih minumnya air sirap labos eh sih oke satu merah satu putih dong ini mah udah fix enak eh dari bentuknya aja kayak gitu ayam sudah dagingnya nah ini sayur apa nih kayak kari-kari gitu sayuran tapi kayaknya kripik ah beneran dong kayak di acara kenduri kawin gitu ya wah enak kalau disana ras mana tuh nasinya pasti warnanya kuning kah kayak nasi kuning gitu ya enak ya ah sedap kepada saya kalau sudah ada yang tahu beneran enak kalau ini a hai kedua ni air dia bersih air sedap je dan ada juga air kosong kalau korang rasa terlalu manis boleh sulam balik dan kat sini suasana dia yang macam ni lah memang macam betul-betul kini kawi sehingga kita rasa sebelum kita makan kita baca-baca orang baca dadu luk sedap itu bumbu ayamnya apa ya bisa merah banget kayak gitu pedas gak sih beneran mirip 8 per 10 enak tuh acarnya enak banget sedap gitu itu dagingnya bismillah sedap kayak kita berasa mau disuapin gitu ya enak tuh ayamnya tuh loh resepnya apa itu merah kayak gitu lapar lah perjalanan jauh tadi kan jauh tempatnya makannya lahap enak sedap gak bisa berkata-kata lagi udah sedap katanya jadi pengen suasana kat sini sangat-sangat tenang macam bangsa kampung dan korang berdengar lagu ada lagunya ya biar berasa beneran kenduri kawin gitu ya orang datangnya sudah hmm orang datang ya yuk itu tamunya ya nulis nulis tamu ya iya lembut gagingnya dipegang aja langsung lop sedap sedap pasti disuapin dong kitanya ih beneran jadi lapar tau nontonnya hmm enak tuh keripik apa oh keripik pisang awas kalau yang nonton cowok-cowok nih pada baper dia disuapin mana yang nyuapin angkanya cat enak banget ya kelihatan enak banget pasti kelihatan karena dipegang tuh langsung lepas gitu loh pakai keripik pisang dong keripik pisang ya bukan keripik singkong ya warung ini tuh udah berdiri berapa lama ya warungnya ini lagi viral kayaknya memang dari kemarin aku ngeliat di beranda aku juga rame ini warung ini udah berapa tahun atau berapa bulan gitu berdiri warungnya idenya tuh ada gitu ya untuk buat warung kayak gini gitu kan idenya tuh loh best jadi yang kangen makanan kemburi kawi tinggal datang aja gitu kan kesitu gitu kayaknya gak terlalu pedes ya agak pedes aja biasa aja lagunya selamat pengantin baru udah berasa kalau disini udah berasa kondangan aja resepsi ya oke halo guys so sekarang nih miza baru udah selesai memakai miza tadi ambil kalau udah tengok kan pasang merah miza ambil juga daging hitam dan juga arca dan so far dari 1 ke 10 bintang miza bagi lapat besar lapat enak berarti miza rasa benda ini sangat-sangat berbaloi sebab sangat sedap sedap berbaloi suasana dia pun memang macam kenduri kahwin miza ni jarang pergi kenduri kahwin nah miza tu yelah zaman-zaman covid sekarang ini itu susah kayak nak pergi nak attend kenduri kahwin iya nah miza memang layanan dia pun oke bisa gitu pun oke harga dia pun memang oke contoh macam miza miza ambil ayam dengan daging miza punya dua belas ringgit dan selamat miza intai enam ringgit dan air tak selangkan mungkin boleh refill so guys cepat-cepat datang thank you so much guys bagi siapa yang keep watching my video dan jangan lupa do subscribe my youtube channel miza 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 nanti kita jumpa ke next video jangan lupa subscribe sekarang cuba kecuma bye guys datang tau datang sini datang selesai gila bye bye thank you videonya kak miza itu yang bikin kangen kan sekarang ini itu ya biasanya acara-acara kayak gini kan ya namanya lagi ada covid segala macam tuh jarang gitu ya kalau kangen mau nyobain makanan untuk kenduri kawin ya datang aja ke situ gitu ya kalau di Indonesia kayaknya belum ada deh yang buat warung kayak gitu gitu warung khusus untuk makanan-makanan yang ada di kondangan dari resepsi gitu kan cocok nih ya bikin lapar kan nontonnya oke teman-teman demikiannya video kita kali ini misalkan nanti ada request apalagi tulis aja di kolom komentar oke aku akhiri dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di lain kesempatan bye bye next time bye